Netizen di media sosial membuli mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo Ex-Politikus Gerindra itu sebelumnya menilai Tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau JPU atas kasus korupsinya berat Dan ia meminta bebas atas segala tuduhan Karena memiliki istri solehah dan tiga anak Spontan permintaan pelaku korupsi satu ini jadi bahan bulian Netizen menunjukkan beberapa potret mirisnya kondisi tahanan Yang jauh dari keluarganya saat menjalani masa hukuman Intinya pelaku curi kayu bakar sampai korupsi pun sama-sama punya keluarga Dan tidak bisa dijadikan alasan untuk bebas dari hukuman Apalagi kasusnya korupsi Sebelumnya Edi menjalani pengadilan pada Jumat 9 Juli 2021 Dengan agenda Pledoy atau nota pembelaan Dan tuntutan JPU di pengadilan tindak pidana korupsi tipikor Jakarta Pusat JPU menuntut Edi dengan 5 tahun penjara Denda sebesar 400 juta Subsider 6 bulan kurungan Membayar uang pengganti sebesar 10,8 miliar rupiah Dan hak politik dicabut selama 4 tahun Edi kemudian menjelaskan bahwa tuntutan itu sangat berat Karena sudah berusia 49 tahun Usia yang menurutnya tidak kuat menanggung beban berat Ia juga beralasan memiliki istri solehah Dan tiga anak yang butuh kasih sayang ayah Sehingga butuh bebas atas segala tuduhan Padahal di awal penangkapannya pada 22 Februari 2021 lalu Edi Prabowo menyatakan siap dengan segala konsekuensi hukum Atas kasus dukaan korupsi penetapan izin ekspor benih lobster Yang dilakukannya termasuk dihukum mati Bagi saya mereka layak dituntut dengan ketentuan pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yang mana pemberatannya sampai pada pidana mati Mengapa demikian? Karena menurut hemat saya Ada paling tidak dua alasan pemberat bagi kedua orang ini Yang pertama mereka melakukan kejahatan itu dalam keadaan darurat Dalam konteks ini adalah COVID-19 Dan yang kedua mereka melakukan kejahatan itu dalam jabatan